Hai Sobat Eksistensi kelompok kriminal bersenjata atau yang disingkat dengan KKB di sejumlah kawasan pengundungan tengah Papua masih terus meresahkan karena aksi mereka kerap menimbulkan jatuhnya korban jiwa dan benda Ada beberapa kabupaten yang hingga kini masih rawan dari aksi KKB seperti Puncak, Yahukimo, Duga, dan Intan Jaya Namun tahukah kalian peristiwa besar yang melatar belakangi berdirinya KKB beserta insiden besar yang memakan banyak korban jiwa karena desakan kemerdekaan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM Itulah yang akan kita bahas kali ini Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasimu agar kita bisa saling berbagi info menarik dari channel Sudut Kiri Pertama, alasan berdirinya OPM Organisasi Papua Merdeka atau disingkat OPM adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya dan untuk memisahkan diri dari Indonesia Gerakan ini dilarang di Indonesia dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan Sejak awal OPM telah menempuh jalur dialog diplomatik melalui upacara pengibaran bendera Bintang Kejora dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua Pendukung secara rutin menampilkan bendera Bintang Kejora dan simbol lain dari Kesatuan Papua Seperti lagu kebangsaan dan lambang negara yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah Perjanjian New York Perjanjian New York dilancang oleh Robert Kennedy dan ditandatangani oleh Belanda, di Indonesia, dan perselikatan bangsa-bangsa pada bulan Agustus 1962 Walaupun Belanda menuntut agar rakyat Papua Barat boleh menentukan nasib sendiri sesuai piagam PBB dan Resolusi 1514 Majelus Umum PBB dengan nama Age of Free Choice Perjanjian New York memberikan jeda 7 tahun dan menghapuskan WWN PBB untuk mengawasi pelaksanaan akta tersebut Kelompok separatis mengibarkan bendera Bintang Kejora, Papua Barat pada tanggal 1 Desember setiap tahunnya Tanggal tersebut mereka anggap sebagai hari kemerdekaan Papua Menanggapi hal tersebut, Nicholas Chow dan dua komandan OPM Seth Javeth Rumkorem dan Jacob Henrik Pry berencana mendeklarasikan kemerdekaan Papua pada tahun 1971 Tanggal 1 Juli 1971, Rumkorem dan Pry mendeklarasikan Republik Papua Barat dan segera merancang konstitusinya Konflik strategi antara Rumkorem dan Pry berujung pada perpecahan OPM menjadi dua faksi PMK yang dipimpin Pry dan TPN yang dipimpin Rumkorem Perpecahan ini sangat mempengaruhi kemampuan OPM sebagai suatu pasukan tempur yang terpusat Kedua, Pembentukan TPNPB Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB adalah sayap militer dari organisasi separatisme Papua Merdeka TPNPB dibentuk pada 26 Maret 1973 setelah proklamasi kemerdekaan Papua Barat 1 Juli 1971 di Markas Victoria Pembentukan TPNPB adalah tentara Papua Barat berdasarkan konstitusi sementara Republik Papua Barat yang ditetapkan 1971 pada bab 5 bagian pertahanan dan keamanan Sejak 2012 melalui reformasi TPN, Goliat Tabuni diangkat menjadi Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Ketiga, Insiden Pemberontakan Sejak 1976 para pejabat perusahaan pertambangan Freeport Indonesia sering menerima surat dari OPM yang mengancam perusahaan dan meminta bantuan dalam rencana pemberontakan Perusahaan menolak pekerja sama dengan OPM Mulai 23 Juli sampai 7 September 1977 Milisi OPM melaksanakan ancaman mereka terhadap Freeport dan memotong jalur pipa seluri dan bahan bakar memutus kabel, telepon, dan listrik membakar sebuah gudang dan meledakan bom di sejumlah fasilitas perusahaan Freeport memperkirakan kerugiannya mencapai 123,8 USD Tahun 1982, Dewan Revolusi OPM atau OPMRC didirikan dan dibawah kepemimpinan Moses Weror OPMRC berusaha meraih kemerdekaan melalui kampanye diplomasi internasional OPMRC bertujuan mendapatkan pengakuan internasional untuk kemerdekaan Papua Barat melalui forum-forum internasional seperti PBB, Gerakan Non-Bloc, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN Tahun 1984, OPM melancarkan serangan di Jayapura ibu kota, provinsi, dan kota yang didominasi orang Indonesia non-Melanesia Serangan ini langsung dirada militer Indonesia dengan aksi kontra pemberontakan yang lebih besar Dalam insiden terpisah pada bulan Januari dan Agustus 1996 OPM menawan sejumlah orang Eropa dan Indonesia Pertama dari grup peneliti, kemudian dari kem hutan Dua sandera dari grup pertama dibunuh, dan sisanya dibebaskan Bulan Juli 1998, OPM mengibarkan bendera mereka di menara air kota Biak di Pulau Biak Mereka menetap di sana selama beberapa hari sebelum militer Indonesia membubarkan mereka Philip Karma termasuk di antara orang-orang yang ditangkap Tanggal 24 Oktober 2011, Domingos Octavianus Awes, Kepala Polisi Mulia ditembak oleh orang tadi kenal di Bandara Mulia, Puncak Jaya Kepolisian Indonesia menduga sang penembak adalah anggota OPM Rangkaian serangan terhadap polisi Indonesia memaksa mereka menerjunkan lebih banyak personel di Papua Pada tanggal 21 Januari 2012, orang yang bersenjata yang diduga anggota OPM menembak mati seorang warga sipil yang sedang menjaga warung Ia adalah transmigran asal Sumatera Barat Tanggal 8 Januari 2012, OPM melancarkan serangan ke bus umum yang mengakibatkan kematian tiga warga sipil dan satu anggota TNI Empat lainnya juga cedera Tanggal 31 Januari 2012, seorang anggota OPM tertangkap membawa 1 kg obat-obatan terlarang di perbatasan Indonesia, Papua, Nugini Obat-obatan tersebut diduga akan dijual di Jayapura Tanggal 8 April 2012, OPM menyerang sebuah pesawat sipil Trigana Air setelah mendarat yang akan parkir di Bandara Mulia, Puncak Jaya, Papua Lima militan bersenjata OPM tiba-tiba melepaskan tembakan ke pesawat sehingga pesawat kehilangan kendali dan menabrak sebuah bangunan Satu orang tewas, yaitu Leiron Kogoya seorang jurnalis Papua Post yang mengalami luka tembak di leher Tanggal 1 Juli 2012, patroli keamanan rutin yang diserang OPM mengakibatkan seorang warga sipil tewas Korban adalah presiden desa setempat yang ditembak di bagian kepala dan perut Seorang anggota TNI terluka oleh pecahan kaca Tanggal 9 Juli 2012, tiga orang diserang dan tewas di Panyai, Papua Salah satu korban adalah anggota TNI Dua lainnya adalah warga sipil termasuk bocah berusia 8 tahun Bocah tersebut ditemukan dengan luka tusuk di bagian dada Sampai saat ini, insiden yang mengakibatkan warga sipil tewas akibat aksi separatis yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata, KKB OPM masih terus berlanjut Bahkan para tenaga medis dan guru ikut menjadi korban keganasan KKB OPM Tak heran jika pemerintah Indonesia melabeli KKB OPM sebagai organisasi teroris Keempat, Diplomasi Kemerdekaan Papua Pada tahun 2004, kampanye Papua Barat Merdeka berdasarkan UK didirikan oleh pemimpin Papua Barat, Benny Wenda Untuk mendorong PBB untuk mengadakan referendum kemerdekaan di Papua Barat Pada 2012, kampanye mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Presiden Indonesia Susilo Bamba Yudhoyono Untuk kunjungan kenegaraan ke Inggris pada bulan Oktober hingga November tahun itu Yudhoyono memprotes ketika dia pergi ke London secara teratur melihat banyaknya bendera nasional Papua Barat berkibar Yang bila di Indonesia adalah tindakan ilegal Pemimpin ULMWP atau United Liberation Movement of West Papua, Benny Wenda Mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat atau Papua pada tanggal 3 Desember 2020 Dan sekarang sedang menunggu respon pemerintah Indonesia, terutama dengan Joko Widodo Untuk membahas solusi konflik Papua Sekian info menarik dari sudut kiri Terima kasih, sampai jumpa